Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama gua di romdoni on channel kang ps dari Cikarang boleh ke teman-teman di video kali ini gua akan bagikan tutorial cara mengupdate PS3 hand ke HFW ya jadi teman-teman bisa mengupdate dengan cara ini ya update terbaru yaitu 4.86.1 dimana update ini untuk PS3 seri 3000 dan juga seri 4000 Oke langsung aja ya kita cek ya dari Hai sistem ataupun versi software pada PS3 kita nah disini versinya masih 4.8 versi software-nya Hai nah teman-teman download bahan software-nya ya di flashdisk ataupun harddisk eksternal ya untuk mengupdate nya Oke setelah teman-teman mendownloadnya dari flashdisk ya temen tancapkan dari flashdisk nya ya dan tandanya seperti ini ya USB device flashdisk Oke jika sudah ditancapkan kita langsung aja ya ke sistem update ya kita klik nah disini jangan otomatis ya via internet temen-temen update via storage media Oke kita klik nah disini akan terbaca ya software yang telah teman-teman download ya disini 4.86.1 HFW itu hybrid and exploitable Oke teman-teman setelah masuk dan terbaca teman-teman tinggal klik Oke Oke bagi teman-teman yang belum mempunyai bahan tinggal klik aja ya di link deskripsi untuk mendownload bahannya Oke langsung aja kita klik Oke Oke disini terdapat usr0.mean kita klik aja kanan kita klik accept kita klik start Oke kita tunggu Oke teman-teman bisa downloadnya di link deskripsi ya Oke teman-teman bisa download software-nya di link deskripsi di bawah video ini ya Nah fungsi pengupdatean dari PS3 seri 3000 ataupun 4000 yaitu teman-teman teman-teman agar bisa bermain online ya ataupun berselancar di dunia maya yaitu internet jadi teman-teman bisa mengupdate-nya ya dari software terbaru yaitu HFW 4.86.1 dengan mengupdate hybrid firmware ataupun HFW teman-teman tidak usah mengupdate-nya kembali ya karena sudah terbaru tidak usah update turun lagi ya jadi disini update-nya sudah paling atas bagi teman-teman yang ingin mendownload ataupun meng-install dari software HFW teman-teman bisa juga klik link di deskripsi Oke jika sudah kita tunggu Nah oke kita cek disini ya dari versi update-nya yang terbaru di sistem setting lalu di sistem information oke disini sudah terbaru ya versinya sudah 4.86 nah oke tahap selanjutnya ya teman-teman oke arahkan ke network setting ya oke disini masih disable kita harus enable oke sebelum masuk ke internet connection setting teman-teman koneksikan terlebih dahulu jaringan internet kalian ya baik dari HP maupun dari wifi ya oke setelah sudah terkoneksi ataupun sudah kalian buka jaringan internet pada HP ataupun wifi kita klik aja disini kita klik OK oke lalu kita pilih wireless kita pilih scan kita tunggu oke disini ada jaringan internet ya ada HP HP yang gua pakai tapi kanan klik kanan kita masukkan kode ya dari sandi ya oke oke jika sudah kita cek terkoneksi ke ps3 jaringan internetnya kita langsung arah oke disini sudah terbaca oke lalu klik tekan enter test connection oke sudah sukses semua ya kita back klik oke oke jika sudah terkoneksi ke ps3 jaringan internetnya kita langsung arahkan aja ke internet browser ya kita klik oke kita tekan start ya disini kita ganti menjadi ps3 ps3 jaringan förs3 jaringan internetnya kita fart saya liat Survival kto jaringan internetnya ke perc AlmaPS percuali instagram ke hand ya alternatif oke kita klik nah jika kita sudah klik hand alternatif kita tunggu beberapa saat oke disini sedang menginstal oke kita tunggu sejenak penginstalan oke nah disini sudah berhasil ya oke kita tinggal close aja oke kita close kita ke remote play oke kita back lagi oke disini terdapat icon install hand ya kita klik oke untuk mendownload kita klik yes kita klik yes oke kita tunggu beberapa saat penginstalan dari software hand nya ya ataupun HFW nya oke kita tunggu ya oke jika sudah selesai teman-teman back ya kembali ke menu utama ya jadi disini di menu utama belum tampil menu pada PS3 hand nya ya jadi software hand nya di menu PS3 disini belum tampil ya nah disini belum ada ya hanya game-game yang awal saja oke oke nah teman-teman harus merestart terlebih dahulu ya atau mematikan dan menghidupkan kembali dari sistem PS3 nya oke kita klik dan matikan saja ya nah disini sudah terdapat telur hand nya ya sudah terdapat ataupun sudah terupdate menjadi hybrid firmware oke teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa subscribe like comment dan share oke gua akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pole for you you selamat menikmati